Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendeklarasikan untuk melakukan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Kamis 24 Februari. Bahkan beberapa jam selang pengemuman tersebut, militer Rusia mengklaim telah menghancurkan pangkalan udara Ukraina dan sistem pertahanan udaranya. Dalam pidatonya, Putin mengatakan serangan tersebut dilancarkan karena Rusia khawatir dengan ancaman Ukraina modern. Keputusan ini hanya selang beberapa hari dari pernyataannya yang membantah kabar infansi. Diketahui Rusia telah mengerahkan setidaknya 200 ribu tentara di dekat perbatasan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2014, pemberontak yang didukung oleh Presiden Putin merebut sebagian besar wilayah timur dan mereka telah memerangi tentara Ukraina.